Ini Bang, ini juga pertanyaan ditutupin ke saya nih Bang Roni ini dikenal Crazy Race Tanjung Priuk Bisnisnya apa sih? Banyak orang bilang, eh itu Bang Roni dapet tweet dari mana ya? Iya bener, banyak itu kayak dari mana tuh? Dari mana tuh ya? Kenapatan saya itu satu bulan aja bersih itu yang bersantam Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Welcome back to my channel Gue kali ini akan Memenuhi rasa keingin tahuan kalian Kalian pasti udah tau dong video ini Ini adalah Crazy Race Tanjung Priuk Atau orang yang dikenal dengan nama Ahmad Syoroni Nah gue kenapa baik dengan Bang Roni Jauh sebelum dia viral di Youtube Dia juga sampai sekarang Kebetulan nih, gue lagi ada di Tanjung Priuk Dan gue sekarang akan pergi ke rumahnya Bang Roni tuh gokil banget mobilnya Ferrarinya gue udah nggak tau lagi berapa biji Tesla-nya juga ada di sana Garasnya ada 4 Dan gue juga pengen lihat apa sebenarnya Mobil yang paling dia sayang Dan juga mobil pada saat dia susah dulu Tapi lo lihat deh jalanan di sini Jalanan di sini tuh Sini yuk kita lihat nih Ini rumah-rumah sekitar Gue ingin memberikan kalian kontras sebenarnya Antara lingkungan rumahnya dengan lingkungan di sekitar Minungan sekitar nih Ini rumahnya seperti ini Siang pak Siang pak Yantai Iya Lihat ya pak ya Rumahnya seperti ini Jumurannya di depan Kemudian ini juga Lihat ada gang kecil di sini Jadi ini adalah lingkungan padat penduduk lah Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara Yang rumahnya tuh memang Tidak sebesar dari rumah bang Rony Masih nyambung rumahnya di sini Panjang banget rumahnya Juga di sini Nah di situ bagian Bagian garasinya Bagian garasinya di situ Gak apa pak pak Ayo pak Bagian garasinya Tapi sebelum ke sana Kita lihat garasi di rumahnya dulu yuk Eh ada obel Obel halo Nama lengkapnya siapa Rofbel Rofbel Papanya namanya siapa Papi Papinya tau gak dipanggil apa Dipanggil Crazy Rich Tanjung Priuk Kamu tau gak Crazy Rich Tanjung Priuk artinya apa Apa artinya Ngetahu artinya Ayo kita langsung masuk Assalamualaikum Bang Rony Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Kita ucapin dulu dong Selamat kepada Bang Rony Terpilih kembali menjadi Agota DPR Untuk periode Kedua Pasai jabatan 2015-2024 Amin Dapil Jakarta 3 Jakarta Utara Jakarta Barat Kepulauan Seribu Merdeka Merdeka Mantap ya Bang ya Selamat menjalankan Amanat dari rakyat Amin Bang Kita lihat mobil ini Boleh? Gue penasaran banget nih sama mobilnya Ini mobil di rumah ini ada berapa? Tiga Ini apa? Speciale Ferrari Speciale 458 Speciale 458 Speciale Harganya berapa Bang? Sekarang lebih naik nih Pasaran tergantung Pasarannya more than less 12-13 13M Wow Porsche Berarti apa sih Bang? Porsche 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 GT2 RS Ini Gak mahal kayak Ferrari Beda 8 miliar 8 miliar 8 miliar ya Bang ya Ini dipakai buat kemana aja di Bang ya? Pakai mobil ini Pakai mobil ini Ini kan bagian dari Investasi Ini Jangan dilihat karena mewahnya Tapi bagian dari investasi Yang bisa dijual Ya Karena kayaknya dulu gue beli Apa 11 miliar Iya Jadi Harusnya kan turun Secara normal Tapi karena komunitas mobilnya sedikit Iya Dan waktu itu ada beberapa Ferrari Kebakar di kapal gitu ya Oh serius Perjalanan dari Jakarta menuju Itali Oh iya Airannya Tinggal sedikit lah mobil Oh gitu Nah jadi nilainya Iya Semakin naik Limited ya Limited Limited ya Limited ya Ada berapa ini? Limited production Seribu Seribu doang Bang Roni satu dari seribu Ini limited juga gak? Sama ini juga limited production Tapi jumlahnya gue gak tau Yang ini? 488 GTP Nah ini biasa Normal Cuman Banyak di cari orang Iya Dan Ini masih gue simpen Kemarin udah ada yang tawar Ya Udah demo ngambil Cuman lagi dipikirin Berapa ditawar? 10,5 10,5 10,5 13 2,3,5 Tambah 8 3,10,5 Hanya di dalam Garasi Satu garasi Ini kalau mobil tiga ini Kenapa yang ini Yang ditaruh di rumah bang? Enggak Kebetulan kemarin ada Business Service aja Oh Business Service Yang ditaruh Bang Roni mobil mewanya ada berapa? Ya tiga aja cukup Tiga aja Tiga garasi Di jalanan ini Satu garasi di rumah ibu Saya ini punya segmen ya Namanya ngopi Ngobrol pintar Tapi kita penasaran nih sama politik nih bang Nah sekarang ini kan bang Roni kedua kali nih Tertilih menjadi anggota DPR Bang Roni Itu Pernah tidak Memakai cara-cara Yang Kata orang mani politik lah Dua orang Untuk beli suara mereka Apalagi Positual Ya Dalam pemilu Dimana pun Pasti Ada Mani politik Pasti Tapi Mani politik Terkait adalah Masalah Operasional Kerja Tidak Kan gak mungkin Tidak ada Tidak ada biaya Yang dikeluarkan Untuk Sosialisasi Atau Enggak Kita ada perkumpulan Itu kan bagian dari Mani politik Nah Kalau yang dianggap Mani politik adalah Sebagai kayak serangan pajar Saya tidak lakukan Sama sekali Sama sekali enggak Karena Saya anggap Bahwa Apa yang Setelah Saya kerjakan 5 tahun Sebelum Itu adalah bagian Dari Ke Apa Fasilitasnya incumbent Keumbulan incumbent Punya fasilitas itu Dan Saya rasa Mani politik Bagian dari proses Operasional Dan Kalau memang ada orang Misalnya Melakukan hal demikian Serangan pajar Yang selama ini Kan tidak pernah terjadi Tertangkap Tertangkap Untuk serangan pajar Tidak pernah terjadi Iya Karena Tapi ada juga yang ketangkap Katanya mau distribusi uang Bagi-bagi Di berbagai Dera Itu harusnya diproses Mustinya diproses Kenapa Kalau benar Dia menyalahi aturan Maka proseslah Secara undang-undang Dengan hukum yang berlaku Iya Kan kadang biasanya Wah ini Alasannya buat Tim misalnya gitu ya Ternyata tidak Oh Kan alasannya Untuk tim Tapi untuk saya Saya tidak lakukan itu Karena saya sudah melakukan 5 tahun Sebelumnya Melakukan Melakukan Sosialisasi Sambil Melaksanakan Tanggung jawab Sebagai anggota DPR Untuk melaksanakan Rises Tapi kan Bang Roni kan Uangnya banyak Bang Masa sih Kemudian gini Lawan politik Ada yang melakukan serangan pajar gak? Ada Bang Roni tahu pasti Pasti Bukan hanya Dengar-dengar doang Pasti Pasti Tapi dengan caranya masing-masing Iya Namanya usaha Iya Kan tidak semua manipolitik Atau serangan pajar itu berhasil Hmm Atau banyak juga yang tidak berhasil Oh gitu Banyak yang tidak terpilih Oh iya Udah melakukan serangan pajar Nyalek Tanpa duit Itu sudah tidak mungkin Iya Nyalek Pakai duit Belum juga diyakinkan Untuk jadi Bener Jadi Ada prinsip bahwa Punya duit Belum tentu jadi Iya Gak punya duit Makin gak jadi Bang Roni sendiri Habis berapa nih? Ya 6 miliar lah Maksudnya Iya 6 miliar 6 miliar itu Untuk Apa aja tuh berarti 6 miliar untuk Ya untuk sosialisasi Ya Bikin kaos Bikin baju muslim Ya Operasional team Acara Acara pertemuan tertutup Saksi Nah Saksi Sebagian saksi Gitu Itu kan bagian biaya Itu bagi satu mobil loh Bang 6 miliar Iya makanya waktu itu Kalau memang gak cukup Saya jual mobil sebenarnya Masa Cuman masih cukup Mobilnya juga ada kebanyakan Mobilnya ada berapa sih Bang? Ya Banyaklah ada Sampai Rp 106.000 Nah ini garasi kedua Mobil Bang Roni Disini mobil ada 123456 Ditambah sana 3 Berarti udah 9 Kita lihat disini mobilnya Bang Ini kenapa ditaruh paling depan nih? Karena paling baru nih mobilnya nih Baru-baru juga Ini hemat listrik Kenapa? Hemat BBM Mobilnya Karena menggunakan listrik Gokil ya Tesla Bang Bang di Jakarta Atau di Indonesia Cuma dikit Cuma punya Tesla Bang Roni Pak Bambang Siapa lagi? Ada Yang susah Bluebird Oh iya? Dan ada 5 orang Iya gue punya Bluebird Tesla Suat sekarang Ini kan mobil masyarakat Jadi dibeli lah mobil masyarakat Iya Tapi gue paling penasaran Tesla boleh lihat gak Bang? Isinya Boleh Kunci dong Ini beli berapa Bang? 1,3 1,3 Padahal harga jualnya di Amerika berapa ya Tesla ya? Gak bisa mahal ya? Enggak Karena ini biaya masuknya mahal Kita coba yang Tesla Ini Tesla kok ya Ini Tesla S Masuknya mesti coba sepatu gak? Enggak Enggak Ini mobilnya Crazy Race Tanjung Priok Uang parkirnya Ini uang parkir ya Bang ya? Iya uang parkir Ini uang parkir Uang parkir Uang parkir Uang parkir Uang parkir Uang parkir Ini ada obel Masuknya Coba Iya Udah Ini gini Ini pertama kali nih gue duduk di Tesla Bang Roni ini gimana sih cara ininya? Ada suspension Ada lighting Ada driving Ada autopilot juga Ada vehicle Ada display Auto Iya Ada trip Iya Yang dipakai Ada navigasi Iya Ada safety juga Iya Dan ini petunjuk service Dan kebanyakan Normally Ini Apa Mobil Kedepan Akan menjadi Mobil touch screen Karena dimotori dengan Semacam selayar ini aja Oh Dan hebatnya ini mobil Atasnya ini Kaca Bisa dibuka gak? Enggak Kalau mobil kaca gini lebih panas gak? Enggak Enggak Karena dia sudah Melakukan Dengan riset yang luar biasa Iya Iya Dia mampu menahan Panas Iya Dan si Alan Musk ini kan Dia bikin Apa Mobil Yang dia tes Langsung ke bulan Iya betul Jadi ini tahan Dia udah tau banget Bagaimana Kecanggihan mobil Uh Gila Bang Ini mobil lebih kenceng atau lebih pelan sih dibanding mobil Kenceng? Kenceng ya? Sama kayak Tamiya Sama kayak Tapi mesti di cas Minamo Kalau ini bergerak atas baterai kan? Iya Wah gila Ini nge-charge nya berapa lama sekali? Tergantung pemakaian Ini maksimum 470 km per jam Eh 470 km 470 km Satu kali charge Satu kali charge Berarti 470 km tuh Jakarta-Bandung bolak-balik 3 kali ya? Iya Bolak-balik 2 kali dong 2 kali ya bener kan? Ini Bang Ini juga penting di titipin ke saya nih Bang Roni ini dikenal Crazy Race Panjung Priuk Bisnisnya apa sih? Gata teman-teman gitu Baru Pasti Kebetulan saya dulu kan dagangnya dagang BBM Iya Di Pelabuhan Di Pelabuhan Di Surabaya, Jakarta dan Semarang Iya Nah BBM itu dulu Saya zaman tahun waktu jadi supir di salah satu perusahaan Saya di perusahaan itu dah main BBM jual beli Nah jual beli BBM itu Akhirannya beli semurah-murahnya Jual semahal-mahalnya Wah BBM kan gak tau dulu ya Bang ya BBM kan bukannya sama harga ya seluruh Indonesia Sekarang Sekarang? Dulu gak? Dulu gak Dulu harganya lebih murah daripada kita Harga asing Jadi kalau asing dulu harganya seratus dolar Ya Di kursin itu menjadi satu setengah juta Ya Misalnya ya Harga di Jakarta Di Indonesia itu harganya cuma 200 ribu Ya Misalnya Ya Nah berapa kita jual ke pengguna kapal asing? Ya Kita jual dengan nilai harga 700 ribu Maka kita punya konten 5 ribu Berarti Bang Roni jual BBM yang ngisi bahan bakar Beli yang paling murah Iya Jual yang paling mahal Tapi kapal asing Kapal asing Oh Angkutan yang dibiayai Angkutannya per liter Oh Per liter itu berapa? Sekarang udah hampir 250 perak per liter Oh Sampai sekarang nih? Sampai sekarang Saya mengangkut Kira-kira hampir 7 ribu 8 ribu Per hari? Per bulan Per bulan Per bulan Berarti pendapatan saya itu Satu bulan aja bersih Itu hampir 2,3 miliar Bersih Bersih Tapi kalau 2,3 miliar Mobilnya aja puluhan miliar Kalau mobil puluhan miliar Bayar pajak udah pasti Nah Satu tahun Nah perkiraan hampir 1 miliar Iya Dibayar Iya Saya punya mobil progresifnya Saya bayar ke negara Hampir ke progresif ke delapan Hmm Progresif ke delapan Ke delapan Kenapa? Karena Saya nggak mau Mengatasnamakan orang lain Akhirnya kita tidak peduli kepada bangsa dan negara Betul Berarti mobil nggak ada yang atas sama orang lain Nggak ada Jadi saya daftarkan Sesuai dengan SPT Tanggung jawab sebagai warga negara Membayar pajak Dan mobil ini nggak ada yang bodong Nggak ada yang bodong Nggak ada yang bodong Kan banyak tuh ya Gitu-isu kan Mobil pake doang tapi nggak tau punya siapa Itu bodong Nah itu nggak berani Kalau saya terbuka Kayak ini nih bang Ini kayak mobil Mainanku nih Zaman dulu nih Impian Ini Ferrari apa? 355 F1 Berlinetta Tahun 97 Dulu beli murah banget Sekarang Kita simpan Santainya udah ambil berapa kali lipat Berapa sekarang harganya? 5 miliar 5 miliar Ini 5 miliar Ini keren banget tuh bang Kalau mobil Ferrari seperti ini tua Lebih mahal nggak perawatannya? Nggak Kebetulan ini dirawat terus Jadi Alhamdulillah dijaga Ini kan bagian dari kolektor item Tidak semua orang punya Tapi pada saat orang mau Kita bisa menjual dengan semua kita aja Oh jadi udah nggak ada nilai pasar Nggak ada nilai pasar Sentimental value Emotional value Takah Kebetulan mobil-mobil ini punya nilai investasi Jangan dilihat karena kemewahannya Tapi ini bagian dari proses bisnis Yang kita simpan Layaknya rumah Yang tiap tahun naik Harganya Jadi kalau Bang Roni ini Nyimpan mobil buat bisnis Kenapa nggak jadi Penjual mobil aja bang Dagang mobil Sama aja kan Kayak gini kan Jual beli mobil aja kita Jual beli mobil Tanpa disadari ya Tapi Tidak terpublikasi Oh Hanya Hanya Kepada orang yang Penggemar kolektor item aja Yang ngerti Oke Berapa harganya bang? Ini Kira-kira sekarang hampir 8 M Kalau mau saya lepas 8 M mau orang Ini Berapa? Porsche apa? GT3 RS GT3 RS Ferrari Berlinetta tahun berapa? 97 97 Ini Moderna Spider nih Ini gue kecil Itu Senang banget naikin mobil ini Moderna Spider Ini keren banget sih Dulu keren banget Sekarang juga masih keren sih Ini tahun berapa bang? Tahun 91 Tahun 91 Tahun 91 Tidak dong 2001 2001 Iya 2001 Keren banget ya Ini Cat bisa mulus gini tuh Gimana bang? Caranya Dicat ulang Oh dia dicat ulang Berapa kali? 3000 Ini ada Plat nomornya Kok ada yang 2018 Ada yang 51 Bro Ini juga Emang Gak ada yang khusus Bang Roni gitu Gak ada Ini berapa bang harganya? Itu beli waktu 1M Sekarang 3,5M 3,5M Yang ini? Beli dulu 4M Sekarang harganya udah 7,5M 7,5M Ini udah 10M Ini 8M 18M 18M Tambah ini berapa bang? 5M 5M 23M Tambah Tesla 1,5M 24,5M Yang ini berapa? 2,8M 2,8M Berapa tadi tuh? Gue udah lupa tuh 24M Tambah 24M Tambah 2,8M 27M Tambah tadi di rumah 30M Udah 65M Buset dah Ini baru 2 garasi Baru 2 garasi Garasi ketiga ada? Nanti dulu Lagi diperbaikin garasinya Lagi diperbaikin Garasi keempat Sama diperbaikin Sama diperbaikin Boong Jadi sab Sebenernya ada garasi ketiga dan garasi keempat Cuma gak boleh dikasih lihat dulu Karena bentuk garasinya itu belum sempurna Jadi Bang Roni tuh gak enak kalo kasih garasi tuh bentuknya belum sempurna Tapi nanti nih Nanti gue janjian lagi kesini untuk ngeliat garasi yang baru Gue denger di garasi itu Mobilnya Ada mobil yang sangat sentimental lah Milinya sentimental banget Karena mobil pertama Mobil pertama yang Bang Roni punya Terus Kemudian ada juga mobil kesukaan gue tuh Di Garasi itu Yaitu Mustang Mustangnya tuh Mustang yang Tau gak sih kayak Fast and Furious gitu Keren Mustangnya Mustang yang tua banget Gue suka banget Tapi Itu nanti Di part 2 Jadi lo subscribe Lo like Semakin banyak like Semakin banyak yang nonton Nanti dibukain tuh Garasi 3 dan garasi keempat Ya Nanti Nah Tuh Ay kasih lihat lagi Bener Jadi tuh Ya Lo like lo subscribe Lo share sebanyak-banyaknya Nanti dikasih Ke Dikasih buka tuh Garasi 3 dan juga garasi 4 Banyak orang bilang Eh Itu barangnya dapet duit dari mana ya Ya bener Itu kaya dari mana tuh Dari mana tuh Bang itu isu-isu tuh yang beredar tuh Katanya baru di dagang inilah Baru di dagang itulah Pokoknya benda-benda haram lah Dari Gak ada Ya itu tadi Halal Saya dapet duit ya dari bahan bakar itu jual beli Sampai sekarang Bagaimana untungnya menghasilkan Mobil-mobil sebanyak ini Berarti pajak per tahun nih bang Mobil doang Satu miliar kurang Satu miliar Untuk seluruh mobil Motor mobil Satu miliar Dan halal tuh ya Halal Halal ya Pertanyaan lain nih bang Bagaimana caranya bang Roni itu bisa seperti sekarang Ya mengalir aja Yang penting itu jangan pernah jahat sama orang aja Ya tapi dijahatin orang? Bisnis Banyak Paling benci sama siapa? Ada orang yang memang teman saya sendiri Yang menghajar saya dari belakang Masih hidup orangnya? Masih hidup Cuman kita lihat aja Bagaimana proses selanjutnya dia Dengan proses yang selanjutnya Apa yang dia terima nanti Bismillah aja Ini pernah ada ancaman nih sama orang yang dijahatin Bang Roni Tidak ancam Kalau ancam kan berarti kita lihat aja Bagaimana dia Apakah dia yang lebih ebat Atau saya yang lebih ebat Buruk apa perlakuan orang itu sama Bang Roni? Eh Jadi saya yang mengajarkan Saya yang kasih buka pintu Tapi akhirnya dia mau mundur saya dari belakang Oh ini bisnis? Bisnis Oh Tuh Tipikal orang Indonesia Tidak suka melihat orang senang Senang melihat orang susah Nah itu Indonesia gitu Dan itu kita maklum Yang penting kita Jangan pernah jahat sama orang lain Kalaupun orang lain jahat sama kita Ya udah ikhlasin aja Yang utama bagi saya adalah keluarga Anak istri saya Orang tua Mertua saya Iya Adalah bagian dari saya untuk Lakukan yang terbaik Iya Dan tetangga Iya Dulu pernah dilempar asbok ya? Iya Sama bos Mantan bos Mantan bos Terus pernah diusir? Pasti Untung orangnya udah meninggal Untung Untung orangnya udah meninggal Untung Kesel banget ya Bang? Kesel banget Karena tidak dihargai lah Makanya saya Pengen menghargai orang Mengorangkan orang gitu Siapapun Memanusiakan manusia ya Ini pada saya jadi supir tuh Terus udah gitu pernah diapain lagi? Baru saya ditipu lah Ditipu Ditusuk dari belakang ya? Iya Ditusuk tuh lebih dari ditipu loh Bang Iya Fitnah lebih kecam Fitnah Gila Di fitnah nih Orangnya masih ada Hati-hati tuh ya orang gitu ya Hati-hati Udah gitu apa lagi? Diapain lagi dulu? Perlakuan paling parah? Ya paling banyak di fitnah Di fitnah Fitnah Ini ngopi kali ini Gue senang banget Karena gue belajar banyak dari Bang Roni Ini bukunya Bang Roni ada juga nih Bukunya Bang Roni nih Bentar Bang ini buku masih ada di Gramedia ya? Udah gak ada Udah gak ada? Udah gak ada Jadi kalau mau Gak Kalau mau gak ada Tapi kalau ada yang pengen Udah Kalau ada yang pengen Bilang aja ke sini ya Yes Bilang aja ke sini Nanti gue akan bantu Untuk mintain buku Bang Roni Jadi kalau lo sekarang Lagi dalam kondisi kurang beruntung Himpitan ekonomi Bang Roni pernah jadi supir Bang Roni pernah di lempar asbak Ya Bang Bang Roni pernah diusir-usir Bang Roni juga pernah di Pernah ditipu Rugi berapa Bang? Ditipu Bang? Banyak Milyaran Milyaran Puluhan Milyar Bisa Puluhan Milyar Tapi sekarang Kepil lagi jadi anggota DPR Sekarang Mobilnya banyak banget Dan sekarang Bisa berguna bagi orang banyak ya Bang? Yes Coba Bang pesan buat anak muda Bang Pesan anak muda dari saya Jangan pernah merasa hebat Karena kehebatan anda Belum tentu orang bisa menilai anda hebat Kehebatan anda adalah Kehebatan tentunya Jangan buat anda Tapi buat orang banyak Manfaatkan diri anda Untuk bermanfaat orang banyak Semangat Wajib Karena tanpa semangat Tidak akan pernah anda menjadi orang hebat Dan Kalian harus punya mimpi Tanpa mimpi Kalian bukan siapa-siapa Tanpa mimpi Kalian tidak akan bisa menjadi orang sukses Kesuksesan itu adalah Dari diri anda sendiri Kesuksesan adalah bagian dari kehidupan Dan kehidupan itulah anda yang melaksanakan Semangat Dan jangan pantang menyerah Dan jangan pernah menjolingi orang Siapapun dia Dan jangan pernah pandang sebelah mata orang lain Pandanglah dia Sederajat dengan kita Maka kita akan dinaikkan derajatnya Menjadi yang lebih hebat Amin Amin Mantap Bang kalau saya ini punya prinsip gini Bang Bener atau salah ya Kalau kalian belum sukses Gini Hanya orang baik yang sukses Jadi kalau kalian belum sukses Berarti kalian belum baik Belum jadi orang yang baik Bener ya Bang? Bener Mantap Bang thank you Bang All the best